Hai ini nanti gua kasih show nih kutu air jet ya kutu air jet ya Nah kutu airnya jetnya itu seperti apa nanti gua show kasih lo lihat ya Pak Bos ya semoga bermanfaat ya Pak Bos ya nah nih Pak Bos kutu air jetnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjut lagi videonya hari ke-7 umur burayak ya umur burayak 7 hari ini ya ini kenapa gue pindah kesini karena keadaan airnya udah tidak bagus ya biasanya gue letakkan disini ya pak bos ya karena disini ada terdapat kutu air airjet berbahaya jadi kuah inisiatif gue akan pindah ke wadah pembesaran ya gue biasanya menggunakan cara ini pak bos untuk menghilangkan kutu airjet ya oke pak bos ini tips ya pak bos ya semoga bermanfaat ya makanya pak bos tolong apa ya pak bos ya bantu subscribe channel gue ya nonton videonya sampai habis jangan disikip-sikip karena ini info yang bermanfaat ya pak bos ya biar gue semakin semangat mengupdate video ikan-ikan cupang info-info ikan cupang yang bermanfaat buat pemula Indonesia jadi jangan lupa subscribe subscribe itu gratis tidak dipungut biaya sama sekali ya pak bos ya free oke ini nanti gue kasih show nih kutu airjet ya kutu airjet ya kutu airjetnya itu seperti apa nanti gue show kasih lul lihat ya pak bos ya semoga bermanfaat ya pak bos ya ini blurim ini yellow base tapi yang yellow base gue sensor nanti pak bos ya karena gue suka bikin orang penasaran ya nah ini blurim nah ini keadaan malam kebetulan kalau gue malam gue santai jadi gue bisa mindain burayaknya pelan-pelan ya oke kita lanjut nanti penampilan kutu airjet ya pak bos ya nih lo lihat ini keadaan burayak usia 7 hari ya bosku lihat nih ini burayak usia 7 hari tuh tuh merata dia ya tuh lagi pada di atas bosku tuh tuh oke ini usia 7 hari penasaran burayak usia 7 hari ini burayak usia 7 hari tuh indukannya tuh indukannya jaga burayak ya yang pintar-pintar ya bosku nah ini R5 pintar-pintar R5 jaga burayak ya oke bye-bye R5 R2 gua crossing R5 sama R2 ya mau lihat female-nya gua siap nah nih ini female itu R2 ya yang gua crossing sama R5 lu lihat ya female-nya nah ini female-nya pak bos lu lihat sendirilah kenapa ada blurim mahal sama blurim murah ya karena jujur gak mudah pak bos dapet di ikan grid lagi seperti ini ya bosku ya ukuran gelas ya ngeblur dia kalau disana fokusnya gua fokus dekat nih pak bos kameranya ini gua mau pindahin ini indukan sama burayaknya ke wadabaskom ya lu lihat nanti gua pindahinnya gimana ya oke ini burayak ilobes ya tadi belum lihat ya burayak ilobes ya 7 hari ya ntar gua kasih lihat ya nah ini boleh nah itu kutu air jetnya kalau kelihatan tuh kenapa sih perananya cepat bener itu kan kutu air nanti gua slow motion disana kalau bisa nanti ya semoga skill editing gua bisa dimanfaat itu bisa dapat di slow motion nanti yang kutu air jet tadi ya ini burayak apa ya burayak yellow base usia 7 hari gua lagi cari kutu air ya pak bosku air jet ya ntar semoga dapat kerekam disini Treatkan ielusenya ielusenya rata kemudian susah udah kelihatan pak bos sorry padahal gue ingat berbagi tips buat kalian tapi mau di cut mau gimana lagi pak bos wadahnya tuh sempit bener bikin videonya gak bisa cuma bisa coba rayak aja nih ini udah kita adaptasi dari pagi ya seperti ini ya pak bos airnya udah kita adaptasi ini kita mau tahap penuangannya tahap penuangannya ini harus dilakukan dengan hati-hati karena ini ada indukannya ya pak bos ada indukannya lu lihat indukan R5 ya lu lihat ya semoga semua berjalan dengan lancar ya pak bos mohon doa supportnya ya semoga indukannya gak stress ya merah ya Hai Oh 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 Kalau aja sisa buruk Pak Bos Kita siram dulu Kita lihat Ini buruk satu minggu Udah Pak Bos Waduh Ada tersisa buruknya Tuh 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 Aturan gue bikin konten ini buat menunjukkan show kutu air jet ya Pak Bos Tapi yang mau gimana lagi lah Enggak Enggak kelihatan kutu air jetnya Pak Bos Next time lah Pak Bos ya Ini video singkat alali beta ya Pak Bos ya Ini gua pindah ibu rayak ke Burak tujuh hari ke Basko pembesaran bersama indukannya ya Mohon doanya Pak Bos ya semoga indukannya tidak stres ya Pak Bos ya Oke Bos Jika video ini bermanfaat buat lu pada ya Tinggal lu like Jika lu tidak suka Tidak bermanfaat tinggal lu dislike aja ya Pak Bos ya Oke Terus jangan lupa tuh subscribe nya Pak Bos ya Jangan pelit pelit sama li beta Tuh jantannya sudah mulai-mulai gini Pak Bos Menurut gua pribadi mending saran gua Kalau sudah seperti ini ya karakter jantannya Kita lihat besok pagi lah ya Kalau besok pagi menurut gua jantannya udah Udah gimana ya berenangnya udah gak Gak itu Pak Bos Dia udah bingung tuh kan Nah ini Harus diangkat lah kalau menurut gua pribadi jantannya Daripada nanti makan burayak ya Pak Bos ya Kalau besok seperti ini masih Tapi gua akan eksperimen lagi nih Semoga kedepannya kok eksperimen ya Sorry otak gua loading Pak Bos ya Bukan eksperimen Udah pernah gua coba Jadi karakter indukan ini gua belum tahu ya Pak Bos ya Semoga dia pintar jaga burayak ya Pak Bos ya Oke sekian video gua Pak Bos ya Semoga Kau pulang-ulang lagi ya Pak Bos ya Seperti di loading ya Oke lah ditutup aja Pak Bos Hehehe Hehehe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Cupang Indonesia Salam ekeke Salam amsyong bosku Bye-bye nah nih Pak Bos itu RZ nya semoga bermanfaatnya ini tuh gua pindah ke burayak ya eh gua pindah wadah pembesar ini sisa kotoran-kotorannya dia nyumput dikotoran rupanya di tempat-tempat putih yang mati tuh udah tuh berenang kan beda dengan kota tutup ini kejangkasi ke burayak tutup yang jalan kesalahan ke atas tuh pokoknya banyak nih ini kota RZ semua nih Pak Bos semoga bermanfaat buat para pemula Jepang Indonesia nih yang bedai kutu air jet sama kutu air asli ya Nah tuh ada ekornya kan udah tuh gulet tuh ada ekornya gue bernama ke cinceng ya bener-bener kenceng bener tuh lihat tuh ya gue seneng Pak Bos kalau lu semua tahu kutu air jet gimana ya gua berbagi tips nih buat kalian semua para pemula Jepang Indonesia kemudian kelihatan bener tuh 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 eh gua baru selesai main tenis meja sahabat teman-teman jadi aduh gua pakai baju nanti gua kat beli sini